Manatan Bupati Kebumen akui penyampaian visi misi Cawapres nomor urut 1 yang sering disapacak imin. Dalam debat perdana yang diselenggarakan oleh KPU terlihat cukup lugas dan mudah diterima oleh masyarakat. Hadiri gelaran nonton bareng debat Cawapres. Manatan Bupati Kebumen Yazid Mahfudz akui penyampaian visi misi Cawapres nomor urut 1 yang sering disapacak imin. Dalam debat pertama yang diselenggarakan oleh KPU terlihat cukup lugas dan mudah diterima oleh masyarakat. Yazid Mahfudz mengatakan usai menyaksikan nobar terkait debat Cawapres perdana, dirinya bersama dengan tim beberapa partai menilai cukup baik dalam menyampaikan visi misi mereka. Melalui momentum debat ini akan dapat mempengaruhi calon pemilih untuk menentukan pilihannya pada 14 Februari 2024 mendatang. 3 kabupaten dan 60 kecamatan. 3 kabupaten, KPU menurut 26, KPU berubah dengan 18, bagian negara 20. Tapi jumlah kebalikannya, 1997 bisa. Nobar bersama terkait debat Cawapres. Tahap pertama, saya serta tim dari beberapa partai, dari PKP, ini hadir kebualan jururuh dari PKP. Terus apa, kita teman-teman yang lain. Dan Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan debat Cawapres malam ini dengan baik. Dengan visi-visi yang ada pada Amerika, yang jahat, kita bisa mempunyai calon presiden atau presiden yang sesuai dengan harapan persyarakat. Karena apa? Karena simpan Cawapres maupun calon presiden, tentu akan mengharuskan kehadap calon pemilih yang akan menentukan pilihannya pada tanggal 14 Februari 2020. Menurut Yaze, terkait dengan penampilan Cawapres nomor urut satu, dirinya mengakui bahwa Cak Imin sudah cukup teruji, dengan berbagai pengalamannya mulai sejak muda, bahkan sudah pernah berada di legislatif maupun eksekutif.